Bintang Persija berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Park Hang Seo merapat ke Kamboja, sejauh mana ancamannya terhadap Timnas Indonesia, Squad Solid, Timnas Indonesia U19 PD tatap kompetisi Piala AFF U19 2024, gagal bersinar di Cerezo Osaka, Justin Hupner bicara nasib karirnya di Liga Inggris. Ayo kawan-kawan subscribe channel ini biar kalian dapat berita menarik selanjutnya. Bintang Persija berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Muhammad Ferrari berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia. Muhammad Ferrari, Bintang Persija Jakarta, berharap dipanggil lagi ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ferrari selalu dipercaya oleh pelatih Timnas Indonesia, Sinta Eyong, namun selama 3 pertandingan terakhir ia hanya duduk di bangku cadangan. Debut Ferrari dengan Timnas Indonesia terjadi pada September 2022 saat skuad Garuda menang 2-1 atas Kurasau. Ferrari terus menjaga kondisinya menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan berlatih bersama Persija Jakarta. Di Timnas Indonesia, Ferrari harus bersaing dengan sejumlah back naturalisasi dan rekannya di Persija, Rizky Rido. Ferrari menyatakan bahwa persiapan pribadinya saat ini lebih fokus ke Liga 1 dan berharap bisa dipanggil ke Timnas Indonesia jika dalam kondisi fit, Timnas Indonesia akan berkumpul pada akhir Agustus tahun 2024 untuk menghadapi Tuan Rumah Arab Saudi pada tanggal 5 September tahun 2024. Park Hang Seo merapat ke Kamboja, sejauh mana ancamannya terhadap Timnas Indonesia? Setelah menghilang dari radar persepak bolaan kawasan Asia Tenggara, kabar mengejutkan muncul dari mantan pelatih Timnas Vietnam, Park Hang Seo, yang dikabarkan akan menjadi pelatih Timnas Kamboja. Park Hang Seo dikenal sebagai momok bagi Timnas Indonesia selama menjadi pelatih Vietnam. Timnas Indonesia tak pernah mampu mengalahkan Vietnam saat ditangani oleh Park Hang Seo. Kualitas Timnas Kamboja di bawah asuhan Park Hang Seo telah meningkat pesat. Indonesia tidak lagi bisa mengalahkan Kamboja dengan selisih gol lebih dari 2 sejak 2014. Jika Park Hang Seo benar bergabung dengan Timnas Kamboja, Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan karena Kamboja akan menjadi lawan yang lebih tangguh. Skuad Solid, Timnas Indonesia U19 pede tatap kompetisi Piala AFF U19 2024. Skuad Timnas Indonesia U19 siap tantang Piala AFF U19 2024. Sebagian besar pemain berlaga di Toulon Cup 2024 bulan lalu. Kehadiran pemain keturunan seperti Welber Jardim, Jidah Bin, Mesal Hamzah, dan Jens Raffen. Piala AFF U19 2024 di Surabaya pada 17-19 Juli tahun 2024. Tony Firmansyah menyatakan tidak ada kendala komunikasi di tim. Format Piala AFF U19 2024 dengan 3 grup, Timnas Indonesia U19 berada di grup A. Hasil Toulon Cup 2024 memberi pengalaman berarti meskipun kurang memuaskan. Tony Firmansyah satu-satunya pemain asli Surabaya di skuad Timnas Indonesia U19. Gagal bersinar di Cerezo Osaka, Justin Hoopner bicara nasib karirnya di Liga Inggris. Peminjaman Justin Hoopner dari Wolverhampton Wanderer ke Cerezo Osaka akan segera berakhir. Hoopner mengisyaratkan akan meninggalkan Cerezo Osaka bulan ini. Dia memiliki dua pilihan, kembali ke Wolves atau dipinjamkan ke klub lain. Wolves ingin memulangkan Hoopner lebih awal karena kurangnya menit bermain di Cerezo Osaka. Hoopner hanya tampil dalam delapan pertandingan dengan total 83 menit di J-League 1 dan 107 menit di J-League Cup. Wolves ingin dia mendapatkan lebih banyak pengalaman dan jam bermain untuk persiapan tim senior. Konfirmasi resmi masih menunggu terkait masa peminjaman Hoopner oleh Cerezo Osaka dari Wolves. Media Korea Selatan Soroti kontrak baru Sinta Aeyong dengan Timnas Indonesia Perpanjangan kontrak Sinta Aeyong bersama Timnas Indonesia Sinta Aeyong memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027 setelah memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 dan semifinal Piala Asia U23 2024. Media Korea Selatan meragukan apakah Sinta Aeyong dapat membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. PSSI meminta Timnas Indonesia hanya mencapai peringkat 100 besar FIFA. Sinta Aeyong fokus membawa Timnas Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan laga perdana melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir umumkan persiapan Piala Presiden Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Piala Presiden sebagai ajang pemanasan sebelum Liga 1 dimulai. Pembukaan akan di Bandung pada tanggal 19 Juli tahun 2024 dengan kehadiran Presiden. Liga 1 musim depan akan punya inovasi seperti VAR penuh, pemain asing, dan pemain tim nasional wajib tampil. Piala Presiden diharapkan transparan dalam pengelolaan keuangan olahraga, tanpa dana dari BUMN atau APBN-APBD. Diaudit oleh PWC. Hadiah juara Piala Presiden 5 miliar rupiah. Timnas Indonesia kalah start, Bahrain gelar TC di Eropa jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Bahrain telah memulai persiapan serius untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mereka menggelar pemusatan latihan di Slovenia dari tanggal 20 Juli hingga tanggal 2 Agustus tahun 2024. Timnas Bahrain akan bermain dua pertandingan uji coba melawan klub, yang pertama pada tanggal 24 Juli dan yang kedua pada tanggal 29 Juli. Lawan yang sudah terkonfirmasi adalah klub Croasia, NK Lokomotiva Zagreb. Sebanyak 30 pemain timnas Bahrain akan berpartisipasi dalam TC di Maribor, Slovenia. Skuad Dilmun Warriors direncanakan kembali ke Bahrain pada tanggal 2 Agustus tahun 2024. Bahrain tergabung dalam grup C bersama Indonesia, Jepang, Arab Saudi, Australia, dan China untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi ini direncanakan dimulai pada bulan September tahun 2024 mendatang. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.